Sebelum Anda duduk, buka Filipi Fasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Mari kita hormati firman Tuhan. Ayat yang ke-10. Ini lagu yang sangat cocok untuk perjamuan suci. Mari bersama-sama katakan, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini adalah ceritan hati Rasul Paulus, di usianya yang sudah lanjut sebelum dia mati. Karena itulah dia bisa berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku. Aku telah menyelesaikan pertandingan imanku dengan baik. Aku siap menerima mahkota kehidupan. Saya doa, saudara, pada nafasmu yang terakhir sebelum engkau meninggal dunia, ini menjadi juga jeritan hati Anda. Jangan mati meninggalkan dunia ini dengan kepahitan di hati Anda. Jangan tinggalkan dunia ini dengan tersinggung. Jangan sakit dengan kecewa, jangan sakit dengan kecewa dan kepahitan. Apakah hari ini kita kaya atau miskin, bagaimanapun kondisi tubuh kita, biar hari ini kita berseru dengan seruan ini, Tuhan. Dia, aku mau kenal engkau lebih lagi. Karena dalam segala tantangan atau pencobaan, disitu Anda kenal hatimu itu ada dalam posisi apa. Tahu, saya berharap. Jeritan hati Stephen Fry yang menulis lagu ini juga menjadi jeritan hati. Orang yang sama yang menulis lagu ini. Lagu ini berikut ini juga ditulis oleh Steve Fry. Setiap kali saya mau persiapkan khutbah yang saya mau sampaikan, saya selalu bernyanyi. Dan sementara saya bernyanyi, menyembah Tuhan, saya kirimkan pesan kepada worship team kita. Saya bisa bernyanyi sampai jam 2, jam 3 pagi. Menikmati Tuhan. Satu hal saya mengajar, tapi satu hal menikmati pribadi yang sedang saya ajarkan kepada Jumat. Stephen Fry punya suara yang tinggi, hatinya cocok untuk orang yang menjerit, mencari, mau mengenal Tuhan. Ini juga laku dari Stephen Fry. Terima kasih. selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!